Halo guys balik lagi dan kali ini gue bakal nge-review FTL atau faster than light lebih cepet dari cahaya Hai was Indonesia nya dan game ini ada game apa ya the best game 2012-2011 pokoknya the best game lu cari aja reviewnya juga keren tapi kali ini review versi gua dan apa sih FTL disini gue kecilin dulu jadi apa ya game itu game ringan tapi adiktif banget jadi sini kalian punya pesawat banyak pesawat kalau misalnya itunya pertamanya susah banget kalian harus kalau dapet pesawat kayaknya unlock setiap kejadian di space nantinya bakal gampang namun apa yang sulit di awal permainan dan FTL ini adalah kalian cuman seorang manusia enggak kalau manusia dan upgrade-nya itu banyak dan butuh kapal yang lebih mantep dan race race apa sih bangsa lain yang lebih bagus dan pesawatnya juga jelek dan jauh-jauh jaraknya dan itu review pesawat aja sekarang kita bakal mulai aja jadi apa ya fungsinya FTL ini ya gini lagunya bener-bener membosankan dan ya gamenya cuman kayak gini nah cuman kita ngulang-ngulang kita ngatur engine atur segala macem posisiin setiap kru di satu posisi yang bakal siap untuk memperbaiki setiap bayang mesin-mesin ya mesin-mesin di pesawat yang kena tembakan pesawat dan setiap pesawat itu beda-beda ada yang shieldnya gede bangsanya yang warna hijau-hijau kalau kalian main kalau kalian udah main kalian pasti tahu bangsa yang ada zoe-nya ada juga bangsa yang bisa cepat dalam pertarungan misalnya tapi darahnya sangat sedikit kayak bangsa insect kayak gitu yang menariknya ini adalah apa ya kalau kalian udah master banget enak banget udah sampai bisa sampai jauh-jauh-jauh dan gini mainnya lompat dari satu lokasi ke satu lokasi lainnya ngimprove atau apa dan setiap keputusan itu belum pengaruhi kalau kalian pengen nyerang ini juga bisa tuh tuh kayaknya game ini cocoknya buat strategi juga strategi apa ya time strategi jadi ada waktu-waktunya emang sih pertama-pertamanya lambat tapi nanti pas kesana-sananya kalian dapat bangsa lain pesawat baru sejauhnya lebih baru eh bukan lebih iya lebih baru pas diketemuin game-nya bener-bener adiktif setelah kalian mencoba sekali dua kali tiga kali kenapa jadi bosan ya tapi lama-lama kalau misalnya ada unlock pada satu poin kalian bakal kerasa banget bahwa game ini bener-bener pengen dimainin aja terus terus aja dimainin karena terus aja nemuin sesuatu yang baru dan itu bener-bener random jadi setiap ngalahin musuh biasanya dapat scrap scrap to apa drone parts biasanya drone itu buat drone-drone jadi mereka membantu memperbaiki atau menyerang musuh lain atau malah kalau misalnya kita di intervensi di dalam kapal ada yang masuk itu ada drone yang siap membantu tapi nggak terlalu banyak membantu lebih baik cari drone yang menyerang spaceship lawan dan juga scrap ini gunanya buat apa kita ketep ship dan scrap ini fungsinya untuk upgrade bisa buat beli di shop juga bisa jadi ada shopnya jadi kita bakal bisa beli crew ataupun equipment baru atau bahkan drone banyak hal di shop dan itu random banget shopnya kadang ada yang menguntung kadang nggak so yang paling penting dari FTL ini adalah biasanya evasion jadi mau nggak mau kalau kalian ketemu yang ringan juga perlu biar cepet ngabisinnya ngabisin spaceship lawan ataupun kalau misalnya ketemu yang bener-bener shieldnya kacau dan kalian harus apa ya jam pilihan itu ngejam itu bukan cuman pilihan apa ya menarikan diri penakut bukan jadi strategi banget Apakah kalian perlu untuk jam karena oksigen habis dalam kapal atau kalian harus memperbaiki dulu baru serang lagi terserah kalian dan apa ya disini upgrade-upgrade nya juga penting semuanya dari segi apa oksigen penting buat semuanya kalau kebakaran juga harus buka ini nanti kebakarannya lebih cepet padam namun kita harus cepet tutup lagi dan sebarin ke semua deck supaya oksigennya kembali naik kembali naik dan menariknya game ini adalah unlock kapalnya Hai unlock kapalnya sangat menarik ada yang dan bangsa-bangsanya ada tip empat tipe kalau nggak salah selama ini gua main nih ada pirate juga jadi semuanya keputusan kita dan satu strategi yang paling penting adalah kalau kalian punya dua senjata serang senjatanya dulu serang senjata baru serang shield kalau kalian enggak punya rudal langsung serang shield aja dan pintu kita kita rusak jadi suruh berapa kru memperbaiki hal tersebut dan keputusan kita pengaruh misalnya benerin engine dan dapetin senjata baru lalu lalu bakal ada berselacer dua lumayan dan set apa ya semakin lama seapa ya semakin lama kru di dalam satu port kayak gini saya mereka maka lagi ngati-ngati ga jelas kayak gini maka makin ahli mereka dalam satu hal misalnya ini engine ini piloting nanti bakal lebih gampang kalau misalnya piloting nih evasion lebih gampang menghindari serangan musuh dan itu sangat menguntungkan jadi game ini bener-bener cocok iya sangat cocok buat kalian yang apa ya pengen sesuatu yang baru maaf tadi malah save dan quit my ya sekian review dari gua RTL bener-bener adiktif kalau kalian ngulang-ngulang-ngulang lagi-ngulang lagi dan dijamin kadang ada orang yang seleranya ah bosan gini-gini gini-gininya namanya juga game game Indy tapi beneran enak banget ini developernya subset subset games tahun 2012 salah satu game terbaik 2012 mungkin Indy best in the game lagi segi tampilan yang simple dan short story dan ada serta-seritanya makasih buat kalian yang mudah nonton subscribe like dan see you in the next review see you in the next ayamain bye